Halo Saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juwanita. Polisi menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus pengadayaan oleh senior kepada junior STIP Jakarta hingga tewas pada Kamis 9 Mei 2024. Polisi mengatakan ada yang provokasi tersangka pertama, yakni Tegar Raffi Sanjaya, berusia 21 tahun mengadaya korban Putus Satria Anantarustika berusia 19 tahun. Tiga tersangka baru, yakni KAK alias K, kemudian WJP alias W, dan FA alias A. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arief Setiawan membenarkan hal tersebut. Gideon menjelaskan bahwa penetapan tiga tersangka terbaru kasus pengadayaan hingga taruna STIP Jakarta itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara. Menurut Kombes Gideon, ada 43 saksi yang diperiksa, yakni mulai dari mahasiswa STIP tingkat 1, 2, dan 4, kemudian pengasuh, dokter klinik STIP, rumah sakita, rumah jaya, ahli pidana, dan juga bahasa. Kemudian barang bukti yang sudah disita adalah visum et repertum, pakaian korban, pakaian tersangka, dan CCTV, di mana yang kemudian sudah dilakukan analisa digital forensik. Setelah dilakukan gelar perkara, jadi merupakan bentuk pentahapan pendidikan yang kemudian melibatkan secara komprensif ya, untuk menganalisa dan membuat sebuah konstruksi dalam komunikasi hukum dalam penyidikan. Yaitu terhadap kasus kekerasan ekstensif yang terjadi di sekolah tinggi penuh pelayaran di Selinci, Maruga. Dari pelaku yang kemarin sudah kami sampaikan pada media, hasil penyidikan dan belak perkara, kemudian kami menyimpulkan ada tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan ekstensif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada empat puluh tiga, tarona tingkat satu, dan tingkat dua, serta tingkat empat sebanyak tiga puluh enam koran, pengasuh STIP, kemudian dokter klinik STIP, dokter rumah sakit tarum majaya, ahli pidana, dan ahli bahasa. Kemudian barang buktinya berupa visum et repertum, kemudian bagian korban, bagian tersangka, dan CCTV yang kemudian sudah dilakukan analisa digital. Tiga tersangka tambahan tersebut adalah AKAK alias K, lalu WJP alias W, dan FA alias H. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.